Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Hari ini, aku akan menceritakan kisah yang menurut aku sangat tragis. Bener-bener sempat mikir, kok bisa hal seperti ini terjadi dan bagaimana caranya? Yuk kalian sama-sama mikir seperti aku. Dan karena kasus ini cukup panjang, aku akan berusaha merangkum sesingkat mungkin. Untuk itu, kita langsung ke ceritanya ya. Kisah Pilu ini terjadi di Kalimantan Timur. Tepatnya di kota Samarinda. Dia adalah Yusuf, seorang balita laki-laki berusia 4 tahun yang sedang aktif dan pintar-pintarnya. Yusuf adalah anak ketiga dari pasangan Bambang Sulistio berusia 37 tahun dan Melisari berusia 30 tahun. Mereka sangat lama mendambakan seorang putra. Dan akhirnya, Ahmad Yusuf Ghazali hadir dalam keluarga kecil mereka setelah usia pernikahan Melisari dan Bambang Sulistio menginjak 10 tahun. Yusuf merupakan anak yang periang dan sangat jarang sekali marah ataupun mengambek. Biasanya, Yusuf hanya bermain dengan saudaranya di rumah. Dan memang Yusuf sangat jarang sekali keluar rumah. Keseharian Yusuf sangat gemar sekali menonton serial Upin dan Ipin. Jika Yusuf sedang menonton Upin dan Ipin, dia akan bergerak-gerak lincah dan kadang berlompatan ke sana kemari mengekspresikan kegemarannya. Yusuf pun tidak cerewet. Dia hanya menangis ketika lapar. Dan ketika diberi makanan kesukaannya yaitu roti, dia akan diam dan terlihat sangat senang. Pagi itu, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, Yusuf sedang dimandikan oleh sang ayah untuk berangkat ke Paud. Tiba-tiba, Yusuf bersikap sangat manis kepada sang ayah. Yusuf memegang dan mengelus pipi sang ayah sembari tersenyum dengan sangat manis. Anak pintar, ucap sang ayah kala itu. Dalam hati, sang ayah berpikir begitu bahagia karena Yusuf mulai ada peningkatan perhatian. Setelah 15 hari belajar di Paud. Sebelumnya, Yusuf memang dititipkan oleh orang tuanya di Paud Jannatul Adfal di jalan Awe Syahrani untuk mengenyam pendidikan dini. Karena Yusuf memang terlambat dalam tumbuh kembangnya untuk bersosialisasi. Pagi itu, Yusuf mengenakan pakaian kaos berwarna merah tua serta lengan baju berwarna hitam bergambar monas dengan tulisan kota Jakarta. Dan dengan celana yang didominasi warna putih serta lis biru. Tepat pada pukul 11 witah, sang ayah segera mengantarkan Yusuf ke Paud. Namun tiba-tiba, Yusuf menolak untuk berangkat dan menjadi sangat rewel. Akan tetapi, saat itu sang ayah tetap mengantarkan Yusuf. Bahkan ketika sampai di sekolah, Yusuf sampai menggedor-gedor pintu pagar ingin pulang bersama ayahnya. Tapi karena ayahnya tidak mengerti, dia tetap meninggalkan Yusuf di sana untuk belajar. Saat itu, Yusuf disambut oleh salah seorang bunda pengasuh yang menjaga di sekolah yang bernama Marlina berusia 28 tahun. Yusuf sangat lengket sekali dengan bunda pengasuhnya. Pada saat bunda pengasuh duduk, Yusuf tempat tertidur. Hingga menjelang pukul 13.30 witah, Yusuf pun terbangun dan langsung ditemani oleh bunda Yulin. Setelah itu, Yusuf bermain bersama Marlina dan Yanti. Hari itu, kota Samarinda diguyur hujan yang sangat lebat. Anak-anak Paud sedang bermain sembari menunggu para orang tua datang untuk menjemput. Saat itu, Yusuf terlihat sedang bermain bersama enam anak lainnya di dalam ruangan Paud. Dan ada satu bayi yang juga berada di sana. Lalu, salah satu pengasuh pergi ke kamar mandi sekitar kurang lebih lima menit. Sementara pengasuh yang satu lagi sedang mengasuh bayi yang sedang rewel. Saat itulah, Yusuf terakhir kali terlihat oleh para pengasuhnya. Mardiana, sang kepala sekolah menjelaskan, saat kejadian itu dia juga berada di sana. Setelah itu, tiba-tiba ada balita yang menangis. Ibu Mardiana langsung pergi ke dapur untuk membuat susu. Ketika selesai membuat susu, ibu Mardiana kaget, Yusuf sudah tidak ada. Dan di situ juga dengan dua pengasuhnya langsung kebingungan mencari Yusuf. Saat itu juga, semua pengasuh langsung mencari Yusuf ke semua ruangan yang ada di Paud. Akan tetapi, Yusuf tetap tidak ditemukan. Anehnya, sepatu Yusuf masih tetap berada di dalam loker. Salah satu guru mengecek ke bagian pagar di depan Paud. Saat itu, pagar tidak dalam keadaan terkunci. Dicari keluar pun, Yusuf tetap tidak ditemukan. Tepat pukul 15.00 Wita, orang tua Yusuf diberitahu tentang hilangnya Yusuf. Sang ibu mengatakan, dalam kondisi hujan dan tidak beralas kaki, Yusuf tidak mungkin berjalan sendirian. Karena menurut sang ibu, Yusuf penakut terhadap air. Bahkan, jika ada air yang menggenang, dia akan berjalan menjinjitkan kaki. Atau bahkan diam saja tidak melewati genakan air tersebut. Hari itu juga, orang tua Yusuf segera melaporkan ke kepolisian. Dan kepolisian pun segera merespon dan mulai mencari Yusuf di sekitar area. Berbagai spekulasi mulai mencuat terkait hilangnya Yusuf saat dititipkan di Paud. Mulai dari terseret banjir, tercebur ke dalam parit dan terbawah arus, hingga dugaan penculikan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Memang di depan Paud, berjarak sekitar 100 meter, ada parit kecil yang menghubungkan ke parit yang lebih besar di sekitar jalan utama. Semua orang curiga, Yusuf tercebur ke dalam parit tersebut. Parit di depan Paud pun juga ditelusuri, tapi hasilnya nihil, Yusuf tidak ditemukan. Hari keempat Yusuf menghilang, pihak keluarga juga berusaha mendatangi paranormal-paranormal yang ada di sekitar kota tersebut. Dan semua mengatakan bahwa Yusuf masih hidup dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi tentu hal itu tidak memberikan dampak apapun terhadap pencarian Yusuf. Hingga akhirnya, pada tanggal 8 Desember 2019, sekitar jam 8 Wita, salah seorang warga yang bernama Ika berusia 30 tahun, menemukan sesosok mayat bayi tanpa kepala yang berlokasi di derai nasebesar anak sungai Karangasem di Jalan Antasari 2, Gang 3, RT 30, Kecamatan Salmalinda, Ulu. Setelah melaporkan kepada pihak kepolisian, sejam kemudian polisi mendatangi area temuan mayat dan mengevakuasi ke RSUD AW Syahrani. Pada jam 11 siang, terlihat ayah Yusuf yang bernama Bambang Sulistio dan beberapa kerabat mendatangi kamar jenazah guna mengidentifikasi apakah jenazah yang ditemukan adalah anaknya yang hilang 16 hari atau bukan. Jenazah pun dibersihkan oleh pihak rumah sakit. Lalu tepat pada pukul 16.30 Wita, ibu dari Yusuf pun tiba dan mengenali pakaian yang dikenakan oleh jenazah. Kondisi jenazah saat itu sudah sangat tidak utuh. Kepala menghilang. Lengan tangan kanan hancur. Pergelangan tangan kiri menghilang. Begitu juga dengan kedua kakinya. Bagian badan depan terkoyak. Organ dalam semuanya sudah hilang. Sebagian rusuk terlihat mencuat keluar. Sisanya patah berserakan. Melihat keadaan putranya yang seperti itu, orang tua Yusuf terlihat sangat sedih dan sangat terpukul. Mereka tidak henti-hentinya menangis. Sekitar jam 18.30 Wita, jenazah dimandikan lalu dimakamkan di TPU Jalan Daman Huri. Sebelum dimakamkan, proses otopsi mengalami kendala hingga berlangsung satu jam lamanya. Pihak rumah sakit mengatakan harus menahan jenazah Yusuf selama satu bulan untuk keperluan otopsi. Namun keluarga ingin segera memakamkan Yusuf. Lalu, terjadilah kesepakatan untuk pemeriksaan jenazah luar saja, tidak sampai dilakukannya otopsi. Keesokan harinya, pada tanggal 9 Desember 2019, sekitar pukul 8 pagi, sebanyak 25 personel kepolisian dan inafis mendatangi paut untuk melakukan reka adegan. Lalu, pada pukul 10 Wita, sejumlah polisi dan relawan yang berjumlah sekitar 30 orang mengisir lokasi penemuan jenazah di titik awal hingga radius 2,5 km di Jalan Juanda 4, tetapi tidak ditemukan sisa-sisa tubuh dari Yusuf. Dalam kasus ini, kurangnya saksi dan bukti-bukti, bahkan tidak adanya rekaman CCTV, membuat penyelidikan menjadi sulit. Maka adugan sementara dari pihak kepolisian adalah, Yusuf keluar dari paut seorang diri, kemudian dia tercebur ke dalam parit, dan terseret arus sejauh 4,5 km jauhnya. Organ dalam yang menghilang, juga anggota tubuh lainnya, itu disebabkan oleh pembusukan karena lamanya terendam di sungai. Di tubuh Yusuf tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, bahkan ditemukan adanya sisik hewan. Itu membuat dugaan bahwa Yusuf telah dimakan oleh reptil yang berada di sekitar sungai, misalnya buaya ataupun ular. Pihak keluarga masih meragukan hasil penyelidikan kepolisian. Hal itu dikarenakan ada empat hal. Yang pertama, Yusuf takut terhadap air. Padahal saat itu kondisinya sedang hujan, dan sandalnya pun juga masih berada di dalam loker. Tidak mungkin bagi Yusuf untuk keluar tanpa alas kaki, lalu berjalan seorang diri. Yang kedua, di aliran drynessel mulai dari titik Yusuf diduga tercebur sampai ditemukan ada besi penyaring permanen yang bisa menyaring benda-benda kecil. Jika Yusuf mampu melewati saringan tersebut, kemungkinan besar jasadnya akan lebih hancur lagi. Yang ketiga, kaos dalam yang masih utuh tanpa robekan apapun. Bagaimana cara reptil memakan jasad tanpa perlu merusak baju? Dan yang terakhir, tidak adanya aroma menyengat ataupun busuk selayaknya mayat yang ada di tempat terbuka. Padahal aliran sungai tepat berada di bawah rumah-rumah penduduk. Apa mungkin, semua warga pada saat itu sedang terserang flu, hingga tidak bisa mencium aroma apapun. Pada tanggal 21 Januari 2020, polisi akhirnya menetapkan dua pengasuh yang saat itu bertugas, yaitu Lina dan Yanti sebagai tersangka. Merlika, keduanya terlihat lesu dan pasrah saat ditangkap. Mereka dijerat dengan pasal 359 dengan ancaman di atas lima tahun karena lalai hingga menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya. Sebulan kemudian, di bulan Februari, melihat banyaknya kegenjilan dalam kematian Yusuf, pihak keluarga mengajukan permohonan otopsi. Akan tetapi, pihak kepolisian mengatakan bahwa permohonan itu sudah sangat terlambat, terhitung dua bulan dari sejak jenazah ditemukan. Prosesnya pun berjalan cukup lambat. Sampai akhirnya, ibu dari Yusuf menuju ke Jakarta untuk menemui pengacara terkenal Hotman Paris untuk meminta bantuan agar kasus anaknya diusut secara tuntas. Akhirnya, pada tanggal 21 Februari 2020, pihak kepolisian Samarindam mengotopsi jenazah dan menurunkan anjing pelaca. Menurut Bambang, ia telah meminta polisi mengerahkan anjing pelacak sejak pertama kali Yusuf menghilang. Kepada ayah Yusuf, Polresta Samarinda mengatakan bahwa anjing pelacak telah mati dan hanya ada satu ekor tapi khusus untuk narkoba saja. Saat itu, Mabes Polri mengutus dokter Sumi Hastri untuk mengotopsi jenazah Yusuf. Beliau dikenal sebagai dokter forensik terbaik di bidangnya yang dimiliki oleh Mabes Polri. Hal ini disambut dengan sukacita oleh keluarga Yusuf. Apapun hasil otopsi, pihak keluarga akan menerima dengan lapang dada. Hasil otopsi ini diungkapkan oleh dokter Sumi yang bergelar sebagai dokter forensik pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 tepatnya di Aula Polresta Samarinda. Berdasarkan hasil pemeriksaan tulang-tulang jenazah, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Pertama, tulang belakang ruas leher ada 7, yang berarti lengkap tanpa adanya kekerasan. Hal ini menandakan, bagian kepala jenazah yang hilang dikarenakan proses pembusukan setelah 16 hari terendam di dalam air. Proses pembusukan pada usia Balita memang lebih cepat, karena tulang kerangka tubuhnya masih terdiri dari tulang rawan. Proses pembusukan di dalam air juga akan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan jenazah yang ditemukan di daratan. Terkait hal ini, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arief Kudiman mengatakan, hasil otopsi dapat disimbulkan sebab kematian Balita Yusuf adalah tenggelam. Mendengar semua penjelasan dari pihak kepolisian, ibu dari Yusuf Meli Sari mengaku lega dengan keputusan ini, karena penyebab kematian anaknya dapat dijelaskan oleh dokter terbaik yang dimiliki oleh jajaran Polri saat ini. Dan ibu Meli juga mengiklaskan apapun kejadian yang menimpa putranya. Dan tidak lupa, ibu Meli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran polisi, masyarakat Samarinda, dan para relawan yang telah membantunya selama ini. Semua proses hukum beliau serahkan kepada pihak kepolisian. Nah, itulah akhir kisah tragis kita hari ini. Aku berharap, dari kejadian-kejadian yang aku ceritakan ini, kita bisa mengambil hikmah baik dan membuang buruknya. Apapun itu, jangan lupa kita selalu berhati-hati dimanapun berada. Jagalah keluarga yang kita sayangi sebaik mungkin, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak lupa, mari kita doakan adik Yusuf bersama-sama sesuai dengan agama masing-masing, agar arwahnya selalu bahagia di sisi sang ilahi Robi, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kesabaran yang tidak terhingga. Dan semoga, kelalaian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di dunia manapun. Amin, Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka dengan berita-berita seperti ini, dan subscribe channel aku ini sebagai bentuk dukungan kalian untuk aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye! Terima kasih telah menonton!